Halo guys hari ini seperti biasa kerja-kerja kayu lagi guys hari ini saya melakukan kerja penyerutan kayu dengan teman saya dan ini adalah kayu finger join kayu yang pendek-pendek itu saya sambung dan saya jadikan papan dan sekarang ini saya melakukan kerja penyerutan guys kayunya ini nanti akan saya buat menjadi kabinet saya akan buat menjadi almari guys dan seperti ini guys prosesnya guys sangat mudah dan senang dengan mesin double planner ini sangat memudahkan penyerutan untuk melakukan kerja-kerja kayu guys jadi sangat mudah simple dan efisien tenaga jadi sangat rekomendasi untuk tukang-tukang kayu kalau bagi saya sendiri jadi senang untuk pengerjaan dan tidak banyak apa ya untuk melakukan kerja-kerja kayu itu sendiri jadi kalau kita menggunakan manual itu untuk meluruskan kayu banyak kali kita harus menyerut menggunakan serut yang kecil itu tapi kalau dengan ini satu kali masuk saja dua permukaan itu terus bisa diserut karena mesin ini ada dua mata pisau guys atas dan bawah dan untuk ukuran mesin sendiri ini bisa menyerut untuk 60 cm guys dan untuk tingginya ini bisa menyerut sampai 20 cm jadi kalau kayu 60 kali 20 cm bisa dimasukkan di mesin ini guys jadi saya jadi ini sangat rekomendasi untuk para-para tukang mebel guys kalau bagi saya saya sangat senang kalau menggunakan mesin ini mudah dan cepat untuk pengerjaannya dan sebagai contoh ini ini kayu mentah kayu sambung-sambung itu satu kali masuk saja terus kayunya menjadi rata jadi enak dikerjakannya nanti dan hasilnya resisi kanan kiri ketebalannya jadi sangat mudah digunakan guys Oke guys semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati